Hero nyaman banget sih kelihatan bagaimana powernya juga dan pendeh pastinya dengan kalkulasi yang jauh lebih mateng. Kalau begitu sekarang waktunya kita menekan interview bersama dengan Budi Clara. Penantian Sonic dan juga Superface akhirnya. Inilah dia kemenangan di lag kedua yang pertama untuk Fnatic Onyx. Asik, kemenangan pertama speech dulu dong nih. Kemenangan yang dinantikan loh lag kedua. Akhirnya jaketnya Albert ngomong-ngomong Budi tadi kaget nih. Res akhirnya menang. Ya. Bagaimana akhirnya ngedapetin kemenangan ini nih di lag yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penantian kalian untuk kemenangan ini cukup panjang ya. Bagaimana kalian melalui hari-hari itu? Ya banyak belajar lah. Banyak belajar. Apakah belajarnya sudah cukup dengan 4 match sebelum ini? Tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Tapi abang-abangannya ini malah sibuk ngobrol ya. Ketawa-ketawa sendiri nih. Kalau dari Sans sendiri. Perjalanan Sans yang biasanya kayaknya tuh enak gitu ya untuk Fnatic Onyx. Untuk season 14 ini kayaknya cukup struggling. Sans ngerasa struggling gak untuk season 14 ini? Ya pasti ngerasa juga. Cuman ya kembali lagi tim bakal ngejar terus kan. Emang di season ini emang semuanya kuat. Jadi ya kita kasihan terbaik aja sih setiap match. Emang tim season ini kuat-kuat. Jadi memang terlihat bahwa hasil dari kemarin tuh kalian susah banget. Bahkan ngedapetin game pun enggak loh Sans. Ada yang bisa dikasih tau gak kalau dari Fnatic Onyx sendiri tuh kenapa sih kayak makan telur terus pesta telur nih 4 match sebelum ini? Kurang tau sih. Penyakit kayaknya penyakit udah kosong. Dan sekarang udah sembuh jadi udah menang. Wow! Sembuhnya pakai cara apa tuh Sans? Ya seperti biasa sih kayak reset terus berlatih lagi lebih keras. Dan ya di turnamen kita kasih yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Dan ngelihat hari ini juga kalian akhirnya berarti ngedapetin kemenangan plus ini menekankan lagi nih ke Bigiatron. Kalau kalian mendapatkan kemenangan lagi lawan mereka walaupun mereka posisinya di atas kalian. Kyrie, bagaimana kalian melihat pertempuran kalian di lag ini? Dengan Super Ken? Ya, gak tau. Tapi ini kan ngeliat kalau you are with your Hayabusa 3 times and also Super Ken with Alice. There is no Assassin battle in this match. How do you feel about that? Kalau sekarang menurut gue biasa aja karena kita sekarang mau kejar playoff dulu. Jadi gak terlalu mikirin Assassin lawan Assassin. Gak mikirin. Tapi melawan Alice 3 kali berturut-turut. Bagaimana sih ini kan sebelumnya kita ngeliat di Gold Lane dimana dimana. Ini sekarang dipakai di Jungle dan kamu harus melawannya. Hero yang baru populer setelah patch. A new meta-heroes. How do you face a meta-hero like Alice? Mungkin main kayak biasa aja. Soalnya kan si Ken juga pengen nambahin Alice. Kalau gak salah season 12 atau 13. So you already knew how to fight against Alice. Ya main kayak biasa. Main kayak biasa aja. Dan hal yang tidak biasa pastinya cewek mungkin kita bisa ngobrol ya wek ya. Biasa. Di sini Fnatic Onyx dari upper bracket. Kali pertama gak dapet upper bracket nih. Ya belum rejeki lah budi. Belum rejeki. Tapi dari Fnatic Onyx sendiri kalau gak dapet rejeki seperti ini responnya gimana sih? Ya berusaha aja sama yang ada sih. Jadi dikasihnya apa yaudah kita pake aja ntar di next pertandingan. Terima aja. Ada rasa sedih gak? Enggak sih. Kan masih ini masih regular season kan? Apa bracket? Gak dapet gak apa-apa? Belum rejeki berarti. Belum rejeki. Rejekinya tim lain berarti. Memberikan rejeki. Jadi bagi-bagi rejeki ini kayaknya gak ada untuk Fnatic Onyx. Gak apa. Gak masalah katanya. Yang penting menerima apapun yang ada di depannya. Ngomong-ngomong rejeki kayaknya Keyboy ada Feng Shui katanya. Apa nih Feng Shui hari ini Keyboy? Apakah hari ini Feng Shui-nya bagus untuk Keyboy? Bisa ngedapetin 2-1 kemenangan pertama di lag yang kedua? Soalnya tadi si Rez banyak makan. Jadi ya lebih semangat lagi ya. Pokoknya intinya banyakin makan untuk Rez. Dan tadi seru banget kita ngeliat dari pik-pikan hero kalian. Game pertama dan game kedua sama plek ke jiplek. Kalian apa tuh? Maksudnya apa yang kalian bicarakan sebelum game yang kedua? Emang udah oke coach kita pake yang sama atau seperti apa? Kalau soal itu lebih ke arah coach sih. Cuman kebanyakan juga cewek juga sering bahas draft juga. Jadi kayak setahun lah. Oper terus boy. Oper terus. Gak ada sih budaya. Emang tadi dapat bisikan dari Rez aja sih. Jadi memang game pertama bentar. Game pertama yang draft coach F. Terus game kedua Adi kan. Game ketiga tuh Rez. Loh. Coba tanya aja. Eh tapi ya cewek apakah kalian ingin menunjukkan bahwa game pertama kalanya itu bukan karena apa-apa ini. Kalian membetulkan game yang pertama atau bagaimana tuh? Kata kiwe sih hooknya sih. Hooknya. Kamu tuh hari ini memainkan hero yang bikin Papulung tereak-tereak juga. Ini hero favoris Papulung dan juga hero yang gak pernah muncul di season 14. One-one. Iya. Ide dari mana cewek apakah melihat Benny Cutie atau memang sudah sebelumnya nih atau dari mana sih wek? Iya liat Benny Cutie gitu. Kita copy doang gak? Iya. Ini lalu bagaimana kamu setelah mengimplementasikannya di MPL Indonesia? Nah tadi kan dia menang kan jadi kita kayak liat oh one-one bagus nih menang nih kayaknya yaudah. Kita coba menang. Game 2? Game 2 kalah. Eh game 1 kalah. Game 1 kalah, game 2 baru menang. Iya iya iya. Tapi setelah kalah di game pertama atau kamu ada keraguan waduh one-one susah nih? Atau emang akan bagus banget nih untuk season ini? Hmm gak tau sih emang mungkin emang lagi bagus aja sih draftnya buat pick one-one gitu. Jadi memang ini adalah untuk one-one time dari draftnya dan pada akhirnya ini adalah kemenangan untuk Fnatic Onyx. Perjalanan masih panjang. Ada yang mau kasih pesan katanya. Oh oke oke. Kasih tau lang. Kasih tau dong, kasih tau dong. Ini tau gak sih Sonic tuh udah kangen banget sama suara kalian di panggung loh. Iya kan? Kangen banget, kangen pantun kangen segalanya. Silahkan silahkan. Iya mungkin cuman mau berterima kasih dan minta maaf dengan minggu-minggu kemarin yang terjadi kita sempat lustrik juga. Kita mohon maaf dan semoga di minggu depan kita bisa kasih yang terbaik lagi. Sama besok juga kita mas Adama. Thank you, thank you, thank you. Betul, masih ada besok. Akankah tren positif dilanjutkan untuk besok? Yakin kah? Yakin, Insya Allah. Onyx model apa nih sekarang Fnatic Onyx? Mode seperti biasa ya. Gak ada mode-mode. Gak ada mode. Inilah mode seperti biasa. Berarti biasanya Onyx apa yang harus kita nantikan. Tapi pada akhirnya ini adalah kemenangan Fnatic Onyx. Mari sambut kemenangan Fnatic Onyx. Thank you Fnatic Onyx. Done. Its sinas together ya keantin Matthew Onyx. Masuklah. Kemerasat, coimal. Sampai jumpa di sini. Sekarang-sanette juga.